Jadi seluruh daya tampung kita seluruhnya adalah 980. Itu untuk keempat jalur itu ya? Keempat jalur, jadi jalur PMKAB itu diambil 20%, PMJKPN itu 20%, UMPN yang sekarang lagi sedang mendaftar itu 50% dan yang terakhir UM itu 10%. Jadi yang sekarang ini sudah kita umumkan, sudah diterima itu jalur PMKAB itu sejumlah 229 orang. Itu yang diterima ya Pak? Ya lagi registrasi, sudah nge-registrasi sekarang prosesnya. Kemudian yang jalur UMPN, PMJKPN itu 175 orang yang sudah lulus. Tes artinya, kemudian itu yang non-tes itu ada tes wawancaranya, sudah selesai. Jadi selanjutnya, registrasi itu. Kemudian yang ketiga Pak? Kemudian yang ketiga, sekarang yang UMPN itu pendaptarnya positif terakhir hari ini 1358 kalau nggak salah. Jadi yang UMPN? Iya, ujian masuk politik teknik negeri, yaitu seluruh Indonesia, melalui tes tadi itu. Tes tulis ini rencananya tanggal 2 Juni. Kalau untuk daya tampung dari UMPN tadi berapa kali? Tampung dari UMPN itu 50%, jadi sekitar nanti... Yang diterima berapa Pak? Yang diterima itu sekitar... 500an Pak ya? 400an. Yang sekitar 400an itu. Sekitar 400an. Ini UMPN ini yang paling besar ya Pak kuatannya? UMPN ini yang paling besar, karena memang dari kutuan pemerintah dari besar kita, yang paling besar itu harus dari jual tulis-jual tulis gitu. Yang mau dikasihkan kuatannya seperti itu. Kemudian Pak, untuk tahun ini sendiri, ada berapa prodi baru sih Pak yang kita buka untuk masyarakat? Tahun ini, untuk tahun ini prodi yang baru itu semasa satu, jadi teknologi pembendian ikan di empat itu. Jadi S1 terapan dan pemerintah itu. Sudah dibuka ya Pak ya? Sudah. Sudah. Sudah pertama sudah. 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 Yang perjalanan itu Pak? Nah, yang punya wisata, itu masih, apa namanya, kita belum ada, ini ya, belum ada izin resmi dari pemerintah pusat, sehingga kita belum berani juga buka itu. Walaupun sebenarnya sudah didorong benar oleh pemerintah daerah ya, sekarang sudah didorong benar, kita menerima masa baru, nanti buangkan barangkali nanti akan ada kebicaraan khusus barangkali nanti itu. Pak, kalau untuk yang program tadi yang udah buka tadi, itu pemirat dari masyarakat seperti apa sih, Pak? Pemirat dari masyarakat cukup tinggi, jadi ya sambil bersaingan yang lainnya, jadi dengan pendidikan dengan pendidikan yang lain, tapi memang yang banyak di minat yang sekarang itu adalah, yang pertama adalah akutasi perbajakan, itu yang banyak peminat yang sekarang yang terlihat, dan PMIP, jadi S1 perkebunan, itu yang banyak peminatnya, karena mungkin lulusannya ya langsung bekerja mereka itu. Pak, keuntungannya bisa kuliah di polinera seperti apa, Pak? Keuntungan di polinera itu ya, itu tadi siap bekerja mereka, jadi kalau misalnya mereka PKL di sana, ya langsung diambil oleh mereka. Kalau misalnya, ada anak-anak terbaik yang ada di, yang PKL, partai kerja lapang di pemerintah itu langsung diterima oleh mereka pemerintah di sana. Oke, cukup. Terima kasih.